Udah punya BPJS? Ngapain harus punya asuransi swasta? Eits, jangan salah dulu. Coba jawab pertanyaan ini. Apa kita bersedia untuk Andri sebagai pasien BPJS yang prosedur pelayanannya berjenjang? Meskipun hal ini wajar, karena BPJS itu kan produk pemerintah yang sifatnya wajib dimiliki dan menanggung biaya berobat. Saran dari saya, untuk melengkapi BPJS, sebaiknya kita tetap punya asuransi swasta. Karena, satu, prosedur perawatan di rumah sakit bisa lebih cepat, apalagi dalam keadaan gawat darurat dan bisa memilih program VIP, sehingga rawat inap lebih nyaman. Yang kedua, bisa ditambahkan manfaat santunan uang tunai sakit kritis yang diberikan cash secara lansam, sehingga bisa menggantikan income atau penghasilan yang dipaksa hilang oleh kena resiko sakit kritis, kecelakaan, dan cacat. Yang ketiga, bisa ditambahkan manfaat warisan meninggal dunia dalam bentuk uang tunai. Kedua santunan uang tunai ini berfungsi melindungi aset kita dan menggantikan penghasilan yang hilang, sehingga biaya hidup tetap bisa di-cover, pendidikan anak tetap berjalan, dan orang tercinta yang ditinggalkan bisa tetap melanjutkan kehidupan dengan normal. Jadi, sekarang sudah yakinkan kalau punya BPJS aja nggak cukup?